Hai tapi gini Mas Gareb kok warnanya biola kok kecoklatan semuanya semuanya itu memang apa suka dengar warna coklat atau memang belum diajak atau gimana apa memang seneng dari originalnya gimana gitu saya pribadi saya suka hitam tapi ini kepengen original original Oh gitu original tapi punya biola warna hitam punya sudah saya rubah Oh jadi ini merah tadinya hitam Hai tapi kalau mau apa ini warnanya ganti ya tetap senalnya di diambil dulu ya dulu pre-em-nya Hai kalau mau ganti warna ya di amplas lagi Oh itu sampai kelihatan kayunya baru di finishing tapi pre-em-nya ini harga berapa Mas sekitar 200 ya sekitar sampai 200-an 150-200 beda-beda tergantung tempat di di all shop juga ya ini lor biolanya bagus-bagus hasilnya saya juga kepingin bermain biola cuma ya satu waktu belum ada itu mau belajar gitu gimana ya kan soalnya apa jujur saja saya suka Hai suaranya biola kalau dibuat apa itu itu saya suka banget itu sejur gitu misalnya apa melengkung melengkungnya itu ya Iya cengkok-cengkoknya itu rasanya itu adem di hati dari situ saya suka itu terus kalau ada yang instrumen-instrumen dari bola Wah dibuat pengantar tidur juga enak sekali aslinya gitu ya aslinya saya juga pengen belajar gitu tapi enggak tahu kapan kalau ada waktu kan bisa bermain lah itu atau langsung saja tapi kalau untuk untuk saat ini sih ya nanti aja dululah ini belum belum saatnya untuk belajar aslinya sih belajar itu itu menunggu waktu kapan aja bisa sih gitu yang penting itu jangan putus asal lah kayak mas korep dulu kan aku kisah biola pura toh coba tukuh biola coba jajah biola sih wkong oh HP ya ternyata kan bisa ya Alhamdulillah sampai sekarang dari keubian menjadi bisnis gitu ya untuk apa ini pesan dari pemula biola gimana mas korep pesan-pesannya gitu untuk yang pengen latihan biola ya yang namanya bosan pasti ada Iya ya pasti ada banyak contoh dari yang pengen bisa biola datang ke saya banyak-banyak yang bosan putus asa banyak tapi saya semangati jangan sampai putus asa kalau ingin bisa jangan sampai bosan kalau bosan sih wajar ya kalau bosan taruh taruh sebentar di freshin pikirannya taruh bulan sebentar gitu kalau udah semangat lagi fresh pikirannya belajar lagi itu aja jangan jangan sampai menekan pikiran kita Oh iya soalnya biola itu menurut saya agak susah sih iya alat musik paling susah kan nomor satu soling nomor dua biola yang nomor dua biola tapi aslinya dari mas korep sendiri itu bermain alat musik apa aja Hai maksudnya apa itu eh selain biola gitu bisa musik apa aja kalau bisa ya Hai misalkan bisa semua hahaha berarti piano bisa gitar bisa gitu bisa gitar bisa tapi kalau kalau piano bisa piano gitar out terus gambus gambus bisa-bisa tapi buat huburan pribadi Oh gitu ya ya inilah pesan dari mas korep yang penting jangan putus asa ya kalau apa itu bosan ditinggal cari tentang cari kesempatan apalah biar nggak bosan gitu masalahnya ini bermain biola itu nggak segampang bermain apa ya bermain piano lah kalau piano kan cuma dipicet aja udah keluar nadanya tapi kalau biola kalau nggak digesek ya nggak ada suaranya nggak ada nadanya gitu ya aslinya aslinya itu bermain musik tuh aslinya yang enak itu apa aslinya itu piano menurut saya soalnya apa tinggal picit aja enggak 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 ribet lah kan gitu kan cuma nyolokin kalau di pas waktu surut tinggal nyolokin aja gitu